Selamat siang Pak Yuri. Selamat siang. Pak, kapan sih Bapak terbisa bisnis pemimpinan kawit ini? Dan apa alasan Bapak untuk berbisa? Saya mulai bisnis pemimpinan kawit ini mulai tahun 2003. Sebelumnya itu saya bekerja di perusahaan kontraktor BUMN yang konstruksi. Si Raga, apa sih tipsnya untuk penangkaran resete-resete keadilan itu memang tipsnya? Kalau bisnis pemimpinan... Sampai bertahan itu sampai sekarang? Kelapa sawit ini enggak itu yang jelas tipsnya itu harus tekun. Tekun, bulat, dan tahan kecil. Karena pemibitan kelapa sawit ini istilahnya kita harus dikestasi agak panjang. Nah, apa, mulai kita nyemai benih sampai ke siap jual itu agar lebih dari satu tahun. Satu tahun ya Pak? Itu terdiri dari beberapa umur. Enggak satu umur. Enggak satu umur ya? Enggak. Beda-beda umur ya Pak? Iya, beba-beda umur. Ada umur yang berapa aja Pak? Ada yang termuda ini umur 7 bulan. Kemudian ada yang 20 bulan. Ada juga yang tiga tahun. Tiga tahun? Itu yang tiga tahun gimana Pak? Yang tiga tahun itu ya istilahnya enggak terjual lah gitu. Oh gitu, sering banget ya Pak ya. Oke, kalau gitu bagaimana persiapan Pak Yuli mendukung program replanting ini? Kalau untuk kesiapan program replanting, kami untuk masalah bibit 100% siap. Siap ya Pak ya? Iya, karena dibuktikan dengan umur bibit yang sekarang saya miliki. Jadi kalau untuk masalah bibit 100% kami mendukung dan siap masalah bibitnya. Oke, terima kasih Pak Yuli ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.